Salsa Gipsum Salsa Gipsum tampil berupa papan gipsum yang digunakan untuk membuat pelafon atau langit-langit rumah, dinding penyekat atau pemisah ruangan, dan pelapis dinding. Pak Abdullah adalah nama pemilik Salsa Gipsum. Ia merupakan salah seorang generasi pembuatan gipsum. Pembuatan gipsum secara mandiri terlepas dari keluarganya dimulai sejak tahun 2002. Sebelumnya ia menjadi tenaga andalan dari usaha keluarga. Berbekal pengalaman selama bertahun-tahun, ia memiliki keterampilan yang terasa dalam pembuatan gipsum. Tidak banyak kesulitan yang didapatnya saat membuatkan berbagai permintaan dari konsumennya. Hal yang membuatnya tetap termotivasi adalah kebanggaannya karena telah memberdayakan masyarakat yang berada di lingkungannya. Pemberdayaan yang dilakukannya mampu mengurangi angka pengangguran di daerahnya. Setiap karyawan yang bekerja di Salsa Gipsum diberikan peluang untuk terus mengasah keterampilannya. Ia tidak segan-segan untuk berbagi ilmu sehingga semua karyawannya terampil dalam tiap pekerjaannya. Bagi karyawan yang berniat untuk membuka usaha sendiri, Pak Abdullah merasa senang. Rasa senang tersebut karena artinya ia telah berhasil melatih karyawannya dengan baik. Cukup banyak karyawan dari Salsa Gipsum yang membuka usaha sendiri, baik di dalam maupun luar kota. Prisip Pak Abdullah adalah risip